Susah, dia pinter cari posisi. Yang kedua, dia punya postur bagus. Saya M. Sabila, defender Persi Kediri. Defender Persi Kediri. Saya manggilnya biasanya Kak Sabil. Mungkin sepak bola, ini ya, supporter banyak. Dulu sih saya volley. Oh iya? Iya. Oke, dulu minatnya awal kecil masih volley ya. Terus di situ, kayak ada pertandingan volley sepak bola. Nah, di pertandingan sepak bola, itu kekurangan orang nih. Nah, situ aku masuk. Ternyata main bola enak. Itu pas kapan? SMA atau? SMP. Oh SMP. Iya. Oke, lalu pindah ke, saya kira sempat proliga dulu, oh enggak? Oh enggak, enggak, enggak. Berarti memilih sepak bola pas di SMP? Di SMP. Lanjut. Lanjut. Lama-lama enak juga? Lama-lama enak. Ditekunin deh. Ditekunin. Akhirnya SSB atau kayak gimana? Kalau SSB, ikut lah di Malang. Oke. Klub profesionalnya kalau gitu pertama apa? PKT. PKT Bontang. Bontang. Iya. Lalu, sampai dengan ke Persik ini dari mana ke mana ke mana ke mana? PKT Bontang. Jepara. Ada Batang. PSIM. Persik Bandung. Bada Lampung. Persik. Terus kemarin sempat ke PSMS di... Sempat ke PSMS Medan kemarin, Liga 2. Sekarang kembali lagi. Iya, kembali lagi ke Kediri. Sebagai defender. Iya. Sebagai defender Persik. Berarti kalau misalnya karir sepak bola sampai dengan saat ini, kalau diakumulasi berapa tahun? 10 kayaknya. 10? Iya. Oke. Kalau berkesan sih waktu di Bandung itulah. Apa yang bikin berkesannya? Istilahnya, Bandung tim besar kan? Supporter. Ya, abang tahu sendirilah supporter kayak gimana. Terus Bandung kotanya juga enak. Di sana paling enak lah. Oke. Jenuh pasti ada lah. Itu pas kapan? Pas masih-masih... Itulah. Masih pas junior itu lho. Oke. Kalau sekarang udah dalam jelas enak lah. Dalam jelas enak, iya jatuhnya kan harus dijalani juga. Iya. Dan bahkan sempat dirindukan kan? Sempat nggak ada. Berapa tahun? Satu tahun lebih ya? Satu tahun lebih. 500 hari. Kalau misalnya saya ngeliat postingan itu waktu anak-anak yang semuanya kompakan posting 500 hari tanpa bermain bola itu kan. Nah, pada saat menunggu sampai dengan akhirnya main lagi nih, perasaannya gimana sih? Perasaan pasti senang lah, Bang. Iya. Akhirnya, Bang. Iya, akhirnya bisa main bola lagi. Ah, betul. Daripada di rumah, nggak tahu ngapain kan? Iya, betul. Di rumah, Endorsan. Hahaha. Iya, iya, iya. Iya, 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 iya. Pasti punya lah. Siapa tuh? Ini di Indonesia atau? Boleh. Satu di Indonesia, satu di luar. Oke. Kalau Indonesia sih, Aris Budi. Aris Budi? Iya. Kenapa? Iya, karena dia aku suka posturnya, cara mainnya juga. Oke, kalau misalnya dari luar negeri? Sergio Ramos. Wah, sama gara-gara posturnya, cara main? Sama. Oke. Christian Gonzalez lah. Christian Gonzalez, pernah main sama Eloko? Pernah. Satu tim atau lawan? Lawan. Lawan pernah, satu tim pernah. Satu timnya di? PSIM. Oh, di PSIM. Kenapa susahnya? Susah. Dia pinter cari posisi. Yang kedua, dia punya postur bagus. Sampai dengan usia 40. Usia 40 lebih, dia masih main bola sampai sekarang. Dan gak diganti. Nah, itu sudah. Dan itu nafasnya kuat banget. Berarti Eloko ya? Eloko. Eloko. Paling susah? Papa Eloko. Papa Eloko Gonzalez, mantap. Kalau motivasi sih, dalam main bola, semua kita kalah, ya coba lagi lah. Menang kalah kan udah biasa. Sedangkan kalau buat tim-tim muda, anak-anak muda, namanya gagal, pasti ada kan? Bertahap, bertahap. Namanya gagal, berusaha lagi. Karena tim banyak kan? Tim gak cuma satu atau dua kan, pasti tim banyak. Cobalah ke tim lain, tim lain, tim lain. Jadi siapa lagi bisa? Pasti ada rezekinya. Menunggu waktu. Ah, menunggu waktu. Sedangkan dalam menunggu waktu, kita harus ada usaha dan doa. Betul. Kuncinya itu ya, secara tidak langsung sudah dikasih tahu. Iya. Cari pengalaman, berusaha, doa, harus beriringan bersama. Benar. Iya. Kak Sabil, udah cobainnya belum? Nih, produk terbaru dari Sawijoy, rasa danis cheese. Coba cobain ya? Cobain. Keju ya? Keju. Gimana rasanya? Rasanya enak, gurih. Dan karena dibikin dari bahan-bahan pilihan, jadinya si Sawijoy ini punya satu kelebihan. Pasti Kak Sabil udah tahu kan? Kelebihannya menahan rasa kenyang lebih lama ya? Betul. Jadi, bisa kenyang lebih lama, jadi bisa menggantikan makanan-makanan lainnya. Jadi, selain untuk diet juga bisa. Jadi, untuk penunda lapar, buat diet juga bisa. Karena kan dibuatnya dari bahan-bahan yang memang untuk mengganti makanan lainnya gitu. Berarti cocok buat atlet nih? Wah, cocok banget. Banyak atlet yang sudah makan. Ya. Mantap? Mantap. Terima kasih udah nonton video ini. Jangan lupa like, komen, subscribe Tintu Indonesia. Jangan lupa like, komen, bispo time. änger helt enak. sub indo by broth3rmax